Setelah pakai batu mustika, ternyata kok sering mimpi buruk? Entah itu mimpi dikejar oleh makhluk halus, atau mimpi buruk semacam apapun. Nah, ini ternyata ada tanda-tandanya. Kenapa itu bisa terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu saudaraku semuanya. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi, ketika orang pakai mustika, pastinya ada yang dirasakan. Baik itu manfaat, energi, dan lain sebagainya. Tapi, gimana ceritanya kalau yang dirasakan adalah mimpi buruk seolah-olah diteror? Sebelum saya jelaskan, silakan pakai Anda yang membutuhkan agemban mustika yang saya pastikan tidak berakibat buruk, bermanfaat yang positif, maka silakan telepon di nomor yang terterang. Saya bisa cocokkan dengan diri Anda. Dan tentunya saya akan bimbing sampai bisa merasakan manfaatnya. Begitu, nge? Oke, jadi begini, sedulur semuanya. Mustika itu harusnya sudah dicocokkan dengan penggunanya. Kalau sudah dicocokkan, tentunya akan selaras, ya. Cocok begitu. Manfaatnya, energinya, dan lain sebagainya. Nah, kalau orang pakai mustika, kemudian dia pakai dan mimpi buruk dan berulang tiga kali berturut-turut, mimpi yang sama, itu ada tanda yang bisa membuktikan mustika itu sedang tidak baik-baik saja. Artinya, bisa jadi tidak cocok dengan Anda. Yang pertama, bisa jadi tidak cocok dengan Anda. Yang kedua, mustika itu ada gangguan. Nah, sepengetahuan saya, saya kalau sudah mencocokkan mustika kepada klien saya, saya berikan mustika itu, kemudian dia kok mimpi. Dan mimpinya itu tidak buruk. Nah, berarti tidak ada hal yang dikhawatirkan. Nah, kalau ada yang mimpi buruk dan itu berulang, saya akan cek lagi di situ. Dan ternyata benar. Karena ada yang tidak baik dengan mustikanya. Ternyata dicampur di situ dengan mustika lain, atau mustika itu diambil oleh orang yang punya kekuatan begitu, ada yang ingin ganggu Anda. Nah, itu juga bisa terjadi. Jadi, fix ya. Kalau Anda pakai mustika, kok sering mimpi buruk? Berarti dua jawabannya. Tidak cocok dengan Anda, atau mustika itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau saya pribadi, secara spiritual, saya akan bantu untuk bersihkan dulu dari mustika yang dari saya. Kemudian saya bersihkan di situ, saya clear-kan di situ energinya, mana sih yang mengganggu? Nah, itu saya bantukan di situ. Begitu. Mungkin di sini Anda akan bertanya, Nah, ini Ki, saya ini sudah pakai mustika ini lama, tapi kok baru-baru kali ini? Mimpi buruk. Nah, berarti ada yang salah dengan mustikanya. Salah perawatan, atau ada yang gesekan dengan mustika Anda. Gitu loh. Ya, jadi penjelasan saya ini cukup simpel dan mudah diterima. Nah, intinya bagi Anda yang sekarang suka mimpi buruk, Gana-gana pakai mustika, cek dulu. Nah, kalau butuh bimbingan dari saya, Monggo, ditelepon saja di nomor yang tertera, Saya bantu di situ. Ya, baik untuk pembersihan, bimbingan untuk selanjutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.